Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Fatsa DP Kali ini saya mendapatkan kesempatan yang mungkin tidak saya dapatkan untuk kedua kali ya Saya abis-abis buangga Terima kasih untuk prepower dan khususnya Ko Harianto Arbini Mungkin saya hampir pengen nangis ya rasanya ya Saya mengidolakan beliau dari dulu Ya mungkin kalau rekan-rekan mungkin tahu ya Sepak terjang dari Ko Harianto Arbini Mohon maaf saya sampai berkaca-kata Ya 80-90an mungkin tahu ya Oke saya hari ini mendapatkan kesempatan untuk Berwawancara atau wawancara eksklusif bersama CEO dari Flapower nih Selamat sore Ko Harianto Selamat sore Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Saya tidak bisa melupakan apa-apa Saya ingin mengajukan wawancara kepada Ko Harianto Arbini Banyak mungkin yang pemirsa Youtube saya yang ingin tahu ya Tentang produk Flapower atau flashback dari Kiprah Legend Indonesia nih Ko Harianto Arbini Mungkin kita akan mulai dari flashback Kilas balik sejarah dari Ko Harianto Arbini sebagai atlet ya kok ya Mungkin pertanyaan pertama dari saya yaitu Ko Harianto Arbini itu dulu Badminton dari usia berapa nih kok kalau boleh tahu nih Saya mulai start bulu tangkes umur Waktu itu umur berapa ya Umur 8 main Setelah umur 8 main Karena saya anak bungsu Sering pulang latihan itu badan sakit semua Bilang kan yang ngantar dulu ibu Ibu selalu ngantar naik beca Ngantar latihan Terus badan waktu sakit semua kan ngeluhnya ibu Ibu yang bercetin Nah bapaknya Bapak tau langsung Udah lah Kau banyak lo udah stop aja Ga usah gue tangis gitu Akhirnya ya stop Karena kita tinggal di kampung Ya jadinya akhirnya main cekap bola Matam temen lah Oh iya Terus umur 10 Waktu itu momennya ada pertandingan di sebarang Saya nonton Waktu itu kakak main juga kan Pas nonton Eh usia-usia saya sudah pada main Udah bagus-bagus mainnya Terus diajakin lagi Main dong sayang Kalo ga mulai dari sekarang nanti telat lagi Akhirnya pas umur 10 tahun itu Setelah pertandingan di sebarang Jadinya main lagi coba main lagi gitu Jadi start mulai yang bener-bener ya umur 10 Tapi umur 10 itu waktu itu udah ketinggal Sampai yang lain Berarti awal mulanya itu Dari kecil itu Belum ada cita-cita Untuk jadi atlet sendiri Oh belum ada Belum ada Tapi waktu itu kan memang Keluarga bulu tangkis Bapak ibu main Karang-karang juga main Ya ikut ke bawah aja gitu Itu guys luar biasa ya Dari Dari Pak Ardyanta Arubri tadi Mulainya dari usia 10 tahun Oke untuk pertanyaan selanjutnya Untuk Pak Ardyanta adalah Awal mula itu bergabung di klub Apa itu Pak? Kalau boleh tau Start ya dari PB Jarum Karena saya kan asli dari Kudus Iya Dulu yang Setau saya sih memang Yang ada pembinaan Ada tempat latihan ya PB Jarum Dari sejak Awal masih di PB Jarum Karena kakak juga Mainnya di PB Jarum semua Oh iya Itu kalau boleh tau Berapa tahun Mengakti atau membela ke PB Jarum itu Pak? Ya start awal ya Dari umur 10 tahun sampai Pension umur berapa tuh? Umur 29 29 ya Oke Sampai sekarang sih Makanya kalau dibilang apa Utang budi ke PB Jarum banyak gitu Untuk ya untuk bales kan Enggak 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 segampang bisa Apa Bisa bales utang budi yang banyak banget ke PB Jarum Mungkin pertanyaan selanjutnya ini Dulu selama Pertandingan itu lawan yang terberat mungkin Ke Haryanto Bisa sebutkan lu Mungkin bisa satu atau lebih Kalau dulu kan di Tunggal Putra Di Indonesia kan kuat-kuat semua Iya Itu salah satunya Terus kalau dari Cina ya Sung Jun Sung Jun Kalau dari Indonesia sendiri Tidak Dari Indonesia kan banyak itu Waktu itu ada Ada Ardi Ada Alain Ada Jopo Lagi merata ya Merata gitu Karena Tunggalnya juga kuat Saingannya Di dalam negeri juga Sudah Berat gitu Oke Kalau Haryanto Dulu itu kan Termasuk Lengkap ya dollar ya Mungkin Dollar yang belum Dicapai atau Dicita dari nikahan Belum tercapai itu Atau kok dari dulu itu Dulu Waktu awal-awal di PB Jarum Ya online kan Setelah Ada Olimpia Adil kan Orang tujuannya ke Olimpia Adil semua ya Iya Nah di Olimpia Adil saya cuma dapat Sang final aja Itu aja Yang Yang Gak kesali ya Mungkin ya Sekarang ya Tugas Beberapa Kelarian Mungkin Pertanyaan selanjutnya nih Harapan untuk Badminton Indonesia tersendiri nih kok Setelah sekarang nih BBSI Memiliki Ketua Baru ya Mungkin harapan Kedepannya tuh Harapan Indonesia ini gimana nih Mak Kedepannya Kedepannya Ya Sebelum Sebelum itu Saya ucapin Selamat dulu Pak Agung Firman Yang sudah Kepilih jadi Tepua BBSI yang baru Ya Harapan saya sih Eee Tetep Bisa Menjaga Tradisi Mas Di Olimpia Adil Untuk Bulutangkis Indonesia khususnya ya Karena Event di Olimpia Adil kan memang Event Dan Yang besar di Bulutangkis 24 tahun sekali Ya itu Mesti Bisa terus Mempertahankan Tradisi Mas Olimpia Adil Oke guys itu tadi beberapa Pertanyaan atau flashback Kilas balik dari Ko Arianto ya Mungkin yang Untuk mau lebih detailnya Beliau mungkin ada Buku biodatanya Saya sendiri Memiliki Buku dan CD beliau Saat Masih Aktif Atlet ya Saya mempunyai Sekarang mungkin Kita beranjak Pertanyaan tentang Bisnis ya Atau Tentang Usaha Dari Ko Arianto nih Tentang Produk Flypower sendiri Oke Pertanyaan pertama itu Mulai kapan nih Ko Arianto Arbi Memulai usaha Di bidang bisnis nih Eee 2003 ya 2003 ya 2003 Setelah Pension Kira-kira 2 2 3 tahun Gak tahu mau ngapain Yang dikerjakan Ya Kayaknya Oh ini Jalanin Flypowering Oke Biasanya kan Kalau atlet Setelah Pension Itu Biasanya kan Jadi pelatih ya Bo ya Kenapa kalau Hari ini Larinya ke Bisnis Enggak Jadi pelatih Ya Waktu Pension Awal-awal memang ada tawaran Dari luar gitu Tapi kan Setelah menikah Istri juga Maksudnya Gak maulah diajak Bisa keluar gitu Selapa masih bisa Di Indonesia Coba Usaha Gak usah Gak usah mati dululah Jadi Akhirnya Ya itu Menjalankan Flypowering Untuk Sejarah Nama Flypowering Diambil dari mana Kok Kalau boleh tahu Ya awalnya itu Jadi ini Jadi Flypowering Awalnya itu Saya Sama Fung kan Fung Fung Madi Ada di Taiwan Nah Waktu itu Saling berkabar Terus dia Nanya Mau gak nih Bikinin sepatu Merknya Flypower memang Terus dikirim ke Taiwan Awalnya itu Terus Kita bikin malah gak dijual disini Langsung kirim ke Taiwan Nah Setelah dikirim Dua Tiga kali Saya nanya ke Fung Kenapa kita gak bikin Gak jual di Indonesia Maksudnya Terus akhirnya Si 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 punya flat power Taiwan, gak tahu, udah ketemu ngobrol, ya gak apa-apa, kamu pakai merek flat power ini punya kamu di Indonesia tapi dia juga pakai nama saya di Taiwan, barter itu ya terus ya gitu, udah mulai jualan, ke depannya malah flat power Indonesia yang lebih berkembang dibanding flat power Taiwan terus akhirnya kita ketemu waktu itu saya masih ingat di Taiwan, kita nanya gimana nih kelanjutannya karena ada beberapa negara yang sudah mau ngambil flat power, saya sampaikan juga ke CEO nya Taiwan tapi CEO nya Taiwan cuma ngomong, ya sudah, kalau memang flat power Thailand sama flat power Indonesia kan sudah beda gitu loh karena di Indonesia ya kamu punya gitu, akhirnya ya sudah, berkembangnya produk-produk yang kita punya akhirnya kita lebih berkembang dibanding yang Taiwan, proper Taiwan, itu awalnya gitu Dulu awal mulanya itu, untuk flat power itu produksinya apa nih dong, atau sepatu, atau raket, atau apanya produk mulanya mungkin awalnya sepatu memang, karena ya itu waktu awalnya kan memang kita bikin sepatu terus dikirim ke Taiwan dari awalnya dari sepatu Dulu, dari dulu sampai sekarang kan flat power banyak ya yang mungkin BA nya, pemain-pemain dunia ini mungkin target kedepannya untuk flat power ini, bagaimana ini kok? ya terus berkontribusi buat bulu tangkes Indonesia, terus buat, apa, bulu tangkes Indonesia juga mudah-mudahan sih ada kesempatan untuk bisa mensponsor di tim nasional amin, 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 amin semoga apa yang dicita-citaikan ke Arianto Arfi ini, dapat tercapai ya guys ya sekarang ini kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya mungkin slogan dari flat power sendiri kan, dari Indonesia menduniani terus, atlet-atlet siapa saja yang sudah menggunakan produk flat power sendiri ini, atau band ambasador nya flat power sendiri ini, bisa disebutkan mungkin ya kalau dulu kan, ada Markis Bido dan Indonesia Taiwan ya, jadi memang produknya bisa diadu dengan produk-produk yang lainnya karena buktinya kan sudah jelas, si Markis Bido sama Indonesia Taiwan waktu itu pakai flat power kan bisa juara shengin India juga juara shengin juga pakai produk flat power, jadi kalau soal kualitas produk sih harusnya kita berani dia bisa bersaing ya, bisa bersaing mungkin target kedepan untuk atlet siapa nih kok yang mungkin jadi bidikan selanjutnya nih, bisa dibocorkan atau enggak nih ya kalau sekarang kan kita lagi, kemarin kan sudah kerjasama dengan Tantowi amat ya jadi kedepannya sih ya mudah-mudahan ada yang lain dulu yang bisa gabung ya karena sekarang lagi fokus untuk produk-produknya, launching produk-produknya Tantowi itu guys, siapa yang menanti launching dari produk-produk Tantowi kemana juga di Youtube banyak yang nanya terus banyak yang jabri ke saya tentang produk-produk, pokoknya ditunggu nih Kau Arianto, sukses untuk produk flat powernya semoga dari sesuai dengan blogganya, dari Indonesia menunggu dunia terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang mungkin tidak dapat saya dapatkan untuk kedua kalinya atau yang tidak didapatkan oleh Youtuber lain yang bisa wawancara eksklusif dengan CEO dan legend dari Indonesia nih Matursun ke Arianto Arbi sukses sudah buat ini sukses sudah buat channelnya yang belum subscribe nanti di-subscribe aja iya, terima kasih ke Arianto cukup siap Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih